Ya sekarang tanggal 23 November 2019 Hari terakhir kita Ada pelajaran penting tentang tanggung jawab Selama perjalanan ini dari Hari pertama kita berangkat adalah tentang Seperti apa menjaga amanah Ada dua kejadian Yaitu Bang Rozan kehilangan jam Di Bogor Saat kita nginap di Royal Amarosa Alhamdulillah waktu itu ketemu Dan ternyata memang tertinggal di kamar Yang kedua adalah Di Surabaya ini Tadi saat check out itu Bang Rozan kehilangan kunci kamar Karena kurang hati-hati Menyimpan kunci kamarnya Akhirnya kunci kamarnya jatuh dan terselip Di kabin Di tempat menginap kita dan tidak bisa diambil Akhirnya kita kena sanksi Bayar denda Mengganti kunci Nah Kali ini Anak kesayangan ayah ini yang laki-laki ini Nah Akan menyampaikan Kita gak tahu dia belajar tentang apa Tapi kejadiannya itu Ada dua Ada dua kejadian itu Dan kita lihat Kira-kira apa yang dipelajarin Dan ke depan Kira-kira rencananya abang apa Dari pelajaran ini Maka Salah satu hikmah dari perjalanan itu adalah Belajar tentang menjadi Diri kita yang sebenarnya Kalau di rumah gak kelihatan Karena semuanya kan aman Tapi dalam perjalanan Sikap, perilaku, karakter kita itu terlihat Dan disini pelajaran penting Bagi abang Rozan adalah Tentang bagaimana menjadi pribadi Yang lebih bertanggung jawab Dan tidak menjadi orang yang ceroboh Ya kan Tapi kita pengen tahu nih Pengalamannya seperti apa Dan ke depannya Apa yang dipelajarin sama abang Rozan Apa sebaiknya Yang perlu dia perbaiki dalam dirinya Silahkan bang Ngomong yang keras bang Apa ya pelajarannya itu Ya Apa Yang abang pengen ngomong ajalah Yang keras Jadi pelajarannya itu kita Kurang keras Kurang keras Iya Kayak ayah gini loh Jadi yang bisa dipelajari Dari perjalanan tersebut Untuk menjaga Menjaga Barang-barang sendiri Barang-barang sendiri Menjaga amanah Sama Belajar menjadi Berbadi yang lebih Lebih Tanggung jawab Yang bisa lebih dipercaya Soalnya kan Ya gitu Jadi Kurang bisa Tanggung jawab Jadi bisa Kurang di Apa Percaya gitu Sama orang lain Nanti Kedepannya Kalau gitu terus Jadi Sifat itu harus Diperbaiki sih Yang menjaga amanah Memperbaiki Tanggung jawabnya Gitu Dan kesalahan itu bisa Berpengaruh Jadi sekarang abang Punya pemahaman baru Abang punya Kesadaran baru Tentang Pentingnya Menjaga Amanah Karena Dua kejadian Kemarin itu Tentang kehilangan jam Dan kunci kamar itu Adalah Pelajaran penting Bagi Abang Rozan Yang baru tahu Ternyata kan Setelah kemudian Melakukan perjalanan Oh Berarti Ada sifat Ada perilaku Yang perlu Di Diperbaiki Apa tadi bang Menambahkan Sifat tanggung jawab itu Sama Lebih bisa menjaga amanahnya Jadi ke depan Abang rencananya gimana Yang memperbaiki Dua hal itu Memperbaiki Tentang Menjaga amanah Dan Bertanggung jawab Jadi Jangan sampai Karena Hal-hal sepilih Kita Kehilangan sesuatu Yang seharusnya Gak Gak terjadi Gitu ya kan Jadi Kalau kita bisa jaga Baik-baik Misalnya Kunci kamar Ya kan Bisa dijaga baik Dan tidak hilang Tentu kita gak perlu Kehilangan uang Untuk bayar denda Ya kan Gitu ya Kalau misalnya Kayak kemarin Jam tangan itu Juga begitu kan Nah Jadi bukan masalah Seperti apa Kemudian membayar dendanya Jam tangan itu kan Juga berharga Gitu kan Itu gak mudah juga Dapetinnya Gitu kan Jadi Yang ini perlu Dijadikan pelajaran Jadi abang Mulai hari ini Dan berikutnya Nanti Belajar lebih Tahun jawab Menjaga amanah Karena apa Abang itu pemimpin Nanti ke depan Bakal Menjalani hidup sendiri Ketika berinteraksi Sama orang lain Amanah Itu perlu dijaga Ya Oke Ini pelajaran penting Lebih disiplin Lebih disiplin Apa bunda Mau nyampaikan sesuatu Kalau dari bunda Tambahannya itu Yang keras dong Tambahannya itu adalah Mungkin lebih disiplin ya Artinya Meletakkan sesuatu itu Tepat Di tempat yang tepat Seperti itu Jadi juga bisa Memikirkan gitu ya Misalnya Masalah jam tangan Hal-hal yang kecil itu Kalau tidak ditaruh Di tempat yang Tepat itu akan hilang Contoh misalnya Kayak jam tangan Itu kan barang kecil Terus yang kedua Kunci Itu juga barang kecil Nah kita tahu Kalau barang kecil itu Berarti harus di tempat yang Aman gitu kan Gak bisa ditaruh Tepat tidur Taruh di Mana yang sembarangan Itu bakalan Hilang Jadi Berpikir lah Oh ini barang kecil Kayak gini Berarti harus taruh Dimana Kalau barang besar Ini harus taruh Dimana Jadi mungkin Lebih disiplin Ke situ Oke Jadi prinsipnya Kita belajar Maka Safar itu Adalah Belajar Dan inilah yang kemudian Kita Pelajarin Mohon doanya Kepada siapapun Yang menonton video ini Agar anak ayah ini Menjadi laki-laki Kebanggaan Allah Dan Rasulnya Dengan semua kebaikannya I love you Oke Adek sama kakak Masuk video dulu lah Kita lagi bikin jabat tangan Bikin jabat tangan Kita lagi di museum 10 November Ini dulu lah Sekalian kita closing Closing video kita Mana abang Masuk bang Kakak belum masuk Oke Kami dari Keluarga Bang Lubis Mengucapkan Terima kasih Kepada Semua Yang mensupport Perjalanan kita Di trip 6 kota Selama 12 hari ini Sehingga Semuanya Berjalan Dengan Lancar Ya Siapapun yang mendukung Acara kita ini Ya khususnya Mungkin Sebenernya gak bisa disebutin Satu persatu ya Tapi yang kita ingat aja Pertama Abah ya Kots Gunawan Yang sudah mensupport kita Kemudian Siapa lagi Pak Hanang Mas Taufik Om Taufik Hidayat Di Jogja Mas Hanang di Malang Abah di Bandung Siapa lagi Afif di Jogja Afif di Jogja Terus siapa lagi Adik Yang di Bogor Siapa Nenek 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 Munah Ya Itu ya Jadi siapapun lah Yang mungkin kita gak bisa Sebutin satu-satu Kalau di Surabaya ini Ada Om Terry Yang Ada Tante Alun Terima kasih Semuanya Yang Sudah Bertemu dengan kita Bersilat rahim Dengan kita Waktu kita di Bandung Ada Teh Ranti Datang jauh-jauh Dari Majalengka Terima kasih semuanya Dan hari ini Insya Allah Nanti sore kita Akan kembali Ke Denpasar Pesawatnya Maghrib Insya Allah Ya Mudah-mudahan Mohon doanya lagi Kita insya Allah Berikutnya Bakal melakukan trip lagi Ke tempat yang lebih jauh Dengan Perjalanan yang lebih seru lagi Semoga Allah Lapangkan rezeki kita Dan Allah sehatkan kita semua Dan kita belajar tentang Banyak hal dalam perjalanan kita Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa